Kitab Mujijab Jilid 18 Bab 52 Kim Popo tertusuk hatinya ia menyesal sudah menuruti napsu hatinya membuat racun yang lebih hebat daripada resep yang Tenggoat Gau, Anghoalobo, kasih padanya. Lantaran itu mukanya sekarang jadi jelek. Adik Kim, kecuali wajahmu yang kurang baik, kau kelihatannya sangat segar dan kuat, apakah kau pelihara betul-betul tanya si meliang dengan romen kagum? Mula-mula setelah mukaku jelek, aku tidak perhatikan badanku, hingga jadi kurus kering dan merupakan setan penasaran yang membuat anak-anak lari melihatku, menerangkan Kim Popo, tapi belakangan aku sadar bahwa aku belum berapa tua, kenapa aku harus merusak badanku yang masih sehat? Oleh karenanya tentu aku pelihara dan berkat bantuan luakanku, maka badanku sekarang jadi begini sehat dan kencang. Sim liang melirik pada adiknya dan mesem, mendengar Kim Popo mengatakan badannya sehat dan kencang, memang juga kencang dan serba pada badan Kim Popo sekarang, tidak kurus kering menakutkan seperti pada waktu ia melawan liok sin seh dan siausan ngau oke di gunung siausan. Hanya sayang mukanya yang buruk kalau tidak, Kim Popo punya wajah yang masih dapat dikagumi. Adik Kim, dengan tubuhmu yang serba kencang seperti sekarang, sungguh menggairahkan lelaki yang melihat padamu. Sayang aku sudah tua, kalau tidak, senang aku dapat merangkap jodoh dengan adik Kim titik kata sim liang, menghela nafas. Kim Popo melengak heran. Diam-diam dalam hatinya sangat girang, bahwa masih ada orang yang mengagumkan dirinya dan ingin merangkap jodoh. Kau masih belum berapa tua, toh aku, asal mau kau mau cari jodoh muda saja, jawab Kim Popo, balas memuji atas pujiannya sim liang. Sim liang ketawa. Bagaimana kalau adik Kim yang menjadi jodohku sim liang berkelakar, namun serius tampaknya. Kim Popo menatap wajahnya si kakek, kemudian ketawanya kikik. Hei, kenapa ketawa adik Kim tanya sim liang? Aku tidak berani merangkap jodoh dengan kau, toh aku. Sebabnya? Tentu kau pandang aku jauh lebih tua dan tidak bisa apa-apa, bukan? Oh, bukannya itu yang aku maksudkan. Tanda petik. Habis apa, makanya kau menolak jadi jodohku aku takut, betul-betul aku takut, toh aku. Kau jangan rakut, meskipun aku sudah tua, masih sanggup bikin kau merasakan hidup bahagia dalam dunia yang luas ini. Bukan, bukan itu maksudku. Habis, apa yang kau takuti, adik Kim? Aku takut nanti digebuk. Tuihun lolo. Sim liang terbelalak matanya. Ia tidak mengira Kim Popo akan menyebut siau sumuainya. Kim Popo ketawa cekikikan, hingga badannya bergerak dan dadanya bermain membuat sim liang dan sim leng yang melihatnya bergoncang hatinya tangannya sudah kepingin meremas-remas bukit dadanya Kim Popo yang besar menonjol. Sim leng mengedipi kakaknya. Saking enaknya Kim Popo ketawa, hingga lupa sama penjagaan, maka dengan enak saja sim liang menotok loji yehiat, jalan darah deketiak sebelah kanan, hingga Kim Popo tak bergerak dari duduknya dan hanya matanya saja mencilak menakutkan. Hatinya yang tadi demikian tertarik oleh sim liang, kini berubah benci melihat si kakek ketawa ha-ha-he-he. Tapi apa Kim Popo bisa bikin? Ia duduk dengan tidak berkutik, mulutnya juga tak bisa digerakkan untuk memaki kedua kakek sisim itu. Dalam keadaan duduk tidak berdaya demikian, tubuh Kim Popo yang menggeirahkan telah menjadi korban tangan sim liang dan sim leng yang binal. Kim Popo tidak bisa berdaya apa-apa ketika ia dari duduknya dibaringkan dan diserbu dengan napsunya oleh tangan-tangan akal dari sim liang dan adiknya. Hei, jangan di sini, kata sim leng, ketika melihat kakaknya sudah tidak tahan menghadapi korbannya yang sangat menantang. Habis di mana tanya sim liang, bata menindih Kim Popo yang tidak berdaya. Aku lihat, tidak jauh dari sini ada sebuah rumah yang sudah tidak ada penghuninya, rupanya penghuninya sekarang sedang asik berburu binatang maka disitulah kita pakai untuk bersenang-senang bagaimana suka pikir? Bagus, jawab sim liang. Aku tidak ingat sampai ke situ, pakaian Kim Popo yang sudah dilucuti telah dikenakan lagi. Dengan terburu-buru Kim Popo telah dipondong oleh sim liang dibawa ke rumah yang dimaksudkan. Di sanalah Kim Popo mau diperkosa oleh dua kakek sisim itu. Kalau tidak ada Kwein yang muncul dengan tiba-tiba di sana secara kebetulan mempergoki perbuatan laknat itu. Perbuatan Kwein dalam mengintip ternyaya dibayangi oleh sesosok bayangan gesit. Ketika Kwein masuk menggagalkan maksud mesum dari sim liang dan kemudian berkelahi di keroyok sim liang dan sim leng, bayangan itu menonton. Ia menghela nafas beberapa kali, kemudian mengguman perlahan. Sayang, pemuda itu terlalu kuat meskipun di keroyok tiga, juga bukan tandingannya. Berbereng dia melingkar ketika melihat Kwein lompat keluar dari rumah. Diam-diam ia masuk dan menghampiri Kim Popo yang sedang tidak berkutik. Kim Popo melihat ada orang masuk ia kaget, katanya, kau. Tui Hun Lolo. Hust, jangan kencang-kencang bicara kata bayangan tadi, yang bukan lain adalah Tui Hun Lolo adanya, seraya tempelkan jari di bibirnya. Tui Hun Lolo lekas membebaskan Kim Popo dari totokan, kemudian berkata, lekas pakaian dan lari jauh-jauh dari sini, kalau tidak mau mendapat malu. Kim Popo repot mengenakan pakaiannya, setelah itu ia mengucapkan terima kasih dan berlalu dengan menggunakan ginkangnya untuk melenyapkan diri. Sementara itu, perkelahian. Di luar sudah berhenti karena dua kakek si Sim telah ditotok oleh hujung sepatunya Kwein. Tui Hun Lolo mengambil jalan dari belakang, kemudian keluar menolongi Sim Liang dan Sim Ling ketika ditinggalkan oleh Kwein masuk ke dalam. Maka, ketika Kwein keluar lagi, sudah tentu tidak menemukan dua kakek tadi, karena sudah pergi jauh menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Ketika merasa dirinya tak akan kecandak oleh Kwein, Sim Liang ajak dua saudaranya duduk mengasuh di bawah pohon melepaskan letihnya. Siaw Sumo Ai, kenapa kau tidak balaskan sakit hati kami tanya Sim Liang, seperti yang menyesalkan adik seperguruannya yang pandai itu. Balaskan sakit hati. Meskipun ia dikeroyok kita bertiga, mana kita bisa menang? Kepandainya sangat tinggi, kalian hanya dibuat main-main saja. Kalau ia mau, tidak sampai dua gebrakan kalian sudah dikuasai olehnya, mengerti? Sim Leng julurkan lidahnya mendengar hebatnya kepandain si anak muda. Ia mengaku dirinya Hek Bin Sintong, kata Sim Leng. Bisa jadi si bocah muka hitam, kalau bukan, masa kepandainya sukar diukur. Siaw Sumo Ai, kau kemana saja sampai kami kesepian. Keluh Sim Liang. Kesepian? Bagus, kalau tidak ada anak muda itu muncul, kalian tentu sekarang tidak ingat akan Siaw Sumo Ai. Siapa itu di atas balai-balai reyot yang akan dijadikan korban kalian? Bagus ya perbuatan kalian, nanti di rumah aku akan hukum kalian satu per satu. Sim Liang dan Sim Leng kaget dan malu mendengar rahasianya dibongkar Seng Siaw Sumo Ai. Siaw Sumo Ai, harap kau jangan menghukum kami, lain kali kami tidak akan berani berbuat demikian pula, meratap Sim Leng, yang ketakutan akan dihajar Seng Adik kecil dari seperguruan itu. Ya, ya, mohon Siaw Sumo Ai suka memberi ampun untuk perbuatan kami kali ini. Sim Liang bantu mohon keampunan dari Siaw Sumo Ai-nya yang galak. Nanti aku akan pikir lagi kalau sudah berada di rumah sahut Tui Hun Lolo. Dengan hati penuh rasa takut, dua kakek itu mengiring Tui Hun Lolo melanjutkan perjalanannya. Bapak 43. Tan Chiang Tan Kim Leong Mari kita lihat perjalanan jago kita si tangan tunggal Tan Kim Leong. Ketika ia balik ke goa sehabis membeli makanan kering, ia tidak dapatkan Bui E Hyang, hingga repot ia mencarinya, tapi si Nona tidak dapat dicari. Dengan lesu ia kembali ke dalam goa, di mana ia menunggu sampai tiga hari, tidak kelihatan Bui E Hyang kembali, ia duga si Nona tentu sudah meninggalkan dirinya dengan sengaja, maka ia pun tidak mau menantikan lebih lama lagi, dan ia berlalu dari goa itu pada keesokan harinya. Sayang ia kurang sabar, kalau ia menanti sampai lima hari, pasti ia akan bertemu pula dengan si Nona, yang telah kembali ke goa itu mencari dirinya. Tan Chiang Tan Kim Leong telah melanjutkan perjalanannya tanpa tujuan namun ia mengharap akan bersuah pula dengan Bui E Hyang, Nona yang menjadi pujaan hatinya itu dan mengharap selanjutnya Bui E Hyang akan menjadi istrinya. Ketika Kim Leong sampai di luar dusun Loan Hyang, ia melihat banyak orang berkumpul ramai, hingga hatinya tertarik untuk melihatnya. Kiranya orang yang berkumpul itu sedang menonton pertunjukan silat yang tengah asik dimainkan oleh seorang Nona kecil kira-kira usianya 14 tahun yang memukul gemereng dan alat tabuhan lainnya dilakukan oleh dua orang tua yang berusia 60-an, rupanya mereka adalah suami istri. Gadis cilik itu lincah dan gesit sekali mendemonstrasikan kepandainya hingga banyak penonton yang terpesona dan ketawa berkah-kakan. Setelah si gadis cilik mainkan beberapa tipu silatnya, ia mundur dan berkumpul dengan wanita tua, sedang si kakek tadi telah maju ke depan. Sambil angkat tangannya menyoja, telah berkata, Cuan Tuan, nyonya-nyonya dan nona-nona sekalian penonton kami dari keluarga yang sangat berterima kasih telah mendapat perhatian dari Anda beramai. Kami mendapat kesulitan uang dalam perjalanan, maka untuk menyambung ngongkos, kami telah membuka sedikit pertunjukan yang jelek ini harap Anda sekalian tidak mencelanya. Siapa yang berhati dermawan harap melemparkan uangnya untuk membantu? Ongkos kami, untuk mana kami sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, orang tua itu undurkan diri dan berkumpul dengan istri dan anak gadis kecil tadi. Mereka menunggu reaksi penonton, sekian lama ditunggu, tidak juga salah satu di antara penonton yang mau melemparkan uangnya. Mengira bahwa penonton belum puas, maka belum mau mengeluarkan dubitnya, maka orang tua itu berkata pada si gadis cilik, Kim Kim, kau boleh pertunjukkan lagi beberapa jurus tipu silat, supaya semua penonton merasa puas. Anak itu, yang dipanggil Kim Kim, lalu maju ke depan. Kali ini ia bersilap tidak dengan tangan kosong, tapi dengan menggunakan senjata pedang yang pendek dari kayu, yang ia mainkan dengan bagus sekali, hingga penonton bersorak ramai termasuk Kim Leong yang merasa sangat lucu melihat gayanya si nona mainkan pedangnya. Setelah mana, kembali si orang tua Shi Kang maju ke depan dan memohon kedermawanan penonton suka merogoh sakunya, menermah. Kim Leong merogoh sakunya dan mengeluarkan uang rencengan, dan dilemparkan ke kalangan orang bermain silat tadi. Ia heran, sebab hanya ia yang melemparkan uang, sedang yang lainnya tidak. Pikirnya, apakah pertunjukan si nona cilik kurang berharga atau mereka sengaja hanya ingin menonton gratis, makanya tidak mau melemparkan uangnya? Ketika si orang tua kembali mengangkat tangannya menyoya dan memohon bantuan, tiba-tiba dari antara penonton ada yang menerobos masuk. Perayawakannya orang itu tinggi besar. Wajahnya seram penuh berwok. Sambil memungut rencengan uang tadi yang dilempar oleh Kim Leong, ia berkata, Siapa yang melemparkan ini sembari mengacungka uang di tangannya? Aku, sahut Kim Leong seraya mendesak ke muka. Bagus, mari sini kau serunya. Kim Leong maju ke depan dan berhadapan dengan orang yang memanggilnya. Si berwok membentak, apakah kau tahu aturan di dusun lo anhi yang tanya si berwok? Mana aku tahu, jawab Kim Leong. Tiap-tiap orang yang mau membuka pertunjukan silat, harus minta izin dulu dari Toa Toa Ong Tin, baru syah pertunjukannya dan orang suka memberikan dermaannya, Tapi ini manusia seraya menunjuk pada si orang tua main buka pertunjukan senaknya saja sudah tentu tidak ada orang yang berani melemparkan uangnya. Hanya kau, pasti kau orang dari lain tempat, makanya sudah melemparkan uang membantunya. Untuk ini, kau harus menghadap Ong Toa ya kata si berwok dengan Jumawa. Kim Leong baru tahu sekarang kalau orang tidak berani melemparkan uangnya, karena takut kepada si golok besar, Toa Toa, Ong Tin, mereka telah membuka pertunjukan tanpa izinnya jagoan dari dusun tersebut. Si tangan tunggal anggap kejadian itu keterlaluan, sebab di lain-lain tempat tidak ada aturan yang demikian. Kalau aturan itu diketahui oleh si orang tua, sudah tentu ia akan minta izin dulu kepada Toa Toa Ong Tin. Mari kita menghadap Ong Toa ya berkata si berwok seraya mencekal tangan Kim Leong, maksudnya hendak ditarik ikut kepadanya. Namun, tubuh Kim Leong tidak bergeming ditarik-tarik olehnya. Ia kerahkan tenaga, tapi tetap tubuh Kim Leong tidak bergeming. Kau mau unjuk lagak di sini bentak orang itu yang kewalahan tidak berhasil mengajak Kim Leong menghadap majikannya. Untuk apa aku kesana, aku tidak ada urusan dengan Toa Toa Ong Tin, kata Kim Leong. Orang itu melepaskan cekalannya dan menghampiri si tukang jual silat, katanya, hayo, kalian juga turut kami kesana. Lau te, kata si penjual silat. Aku, Kang Kiam Hoa, tidak sengaja melanggar peraturan di sini, maka, untuk apa yang sudah aku hadirkan harap dikasih maaf saja. Enak saja kau ngomong bentak si berwok. Hayo, lekas kalian siap, bawa semua tabuh-tabuhan menghadap Ong Toa ya. Kang Kiam Hoa tidak berani membakang, ia minta istri dan gadis cilik benahi barang-barangnya untuk mengikuti si berwok. Aku Ong Leok, bukannya tidak punya rasa kasihan cuma aku menurut perintah dari atasan, maka aku harap kau jangan banyak lagak berkata si berwok pada Kim Leong yang tetap membandel diajak pergi sama-sama kepada si golok besar Ong Tin. Ong Leok pandang rendah pada Kim Leong yang hanya bertangan satu, sekalipun ia membawa pedang di pinggangnya. Sebentar lagi datang kawannya Ong Leok yang bernama Ong Tek dan Ong Kiang. Keduanya berperawakan tinggi besar dan berewokan seram namun usianya masih muda di antara tiga puluhan, sedang gagahnya. Kiranya si golok besar Ong Tin telah pakai orang-orangnya semua si Ong seperti dirinya. Orang ini bandel, tidak mau menurut perintah, harap kalian tolong paksa ia ikut kita menghadap Ong To Aya. Melihat Kim Leong bertangan buntung dan wajahnya jelek, tidak ada apa-apanya yang dibuat takut. Ong Tek dan Ong Kiang dengan Jumawa telah menyergap tangan Kim Leong untuk diseret ikut pada mereka. Untuk kekagetannya, Kim Leong tetap berdiri tegak, sedikit pun tidak bergeming ditarik oleh dua orang yang bertenaga kuat. Mungkin tuan mudamu ikut kalian, kalau diperlakukan baik-baik, kata Kim Leong menyeringai ketawa melihat dua orang itu telah sia-sia menarik dirinya. Kalian memperlakukan begini kasar, mana dapat kalian membuat bergeming tubuh tuan mudamu. Oh, kau mau unjuk lagak tengik di sini menyindir Ong Kiang yang berangasan. Tidak ada perlunya aku unjuk lagak tengik, kata Kim Leong tenang-tenang saja. Habis kenapa kau membangkang ikut kami menghadap Ong To Aya? Untuk apa aku kesana, aku tidak ada urusan dengan Ong To Aya-mu. Panas hatinya Ong Kiang. Memang kalau kau tidak dihajar tidak kenal akan kelihayannya orang-orang dari Ong To Aya katanya. Berbareng tinjunya berkelebat menyambar dadanya Kim Leong. Satu serangan yang tidak disangka-sangka, kalau kena sasarannya, lumayan juga bikin orang punya napas berhenti. Namun, Kim Leong sekarang bukannya Kim Leong zaman wajahnya masih tampan, ia sekarang wajahnya berubah jelek, tapi kepandainya hebat. Ia menguasai coci yang kiam hoat dan tenaganya pun luar biasa berkata Raktai Lek Seng Ciu. Pemberian si jelita Lin Lin maka serangan Ong Kiang tidak dikelit, hanya disambuti dengan tangan kirinya. Sekali pencet saja Ong Kiang berkauk-kauk seperti babi dipotong, tinjunya remuk seketika, dan ia tidak dapat menggunakan tinju tangan kanannya lagi sejak itu. Ia lompat mundur sambil memegangi tinjunya yang hancur, matanya mengawasi Kim Leong dengan sorot ketakutan. Melihat kawannya hanya segebrakan dibikin keok Kim Leong, Ong Tek yang tidak tahu kalau tinjunya seng kawan telah remuk dipencet, lalu menyerang dengan tinjunya yang gede. Lebih celaka pula untuk Ong Tek, tinjunya bukan dipencet, tapi diremas hancur oleh jago kita. Saking sakitnya, ia berkauk-kauk hampir pingsan, matanya bercucuran air, hingga Ong Leok yang melihatnya menjadi kaget. Ong Leok menghampiri kawan-kawannya dan memeriksa tinjunya, bukan men kagetnya, hingga parasnya pucat, matanya menatap pada Kim Leong yang tenang-tenang saja. Kau menggunakan ilmu siluman apa meremas tinju dua kawan ku tanyanya. Siapa yang menggunakan ilmu siluman? Kalau kau mau coba-coba mari aku remas tinjumu jawab Kim Leong. Kau berani menyakiti orang-orangnya Ong To'aya, tahu sendiri, nanti Ong To'aya kirim jago-jagonya kemari baru tahu, untuk lari pun kasukar kata Ong Leok. Nolen Ge Leok tidak jadi menggiring Kang Kiam Hoa dengan istri dan cucunya, sebaliknya ia ajak dua kawannya untuk melapor kepada majikannya. Yeayaya, To'ako itu sangat hebat tenaganya, sekali remas tinju orang, cukup membuat orang berkauk-kauk seperti baru disembelih. Hihihi Kim Kim tertawa. Husnionya Kang menyuruh hentikan ketawa cucunya. Kita masih menghadapi bahaya, kenapa kau enak-enakan ketawa? Sebentar kau lihat, pasti orang-orangnya Ong To'aya akan datang kemari. Perduli amat mereka datang kemari, kita dapat bantuan To'ako itu, takuti apa. Jawab Kim Kim lucu sambil matanya melirik pada Kim Leong dan ketawa manis. Kim Leong menyambut ketawanya si data cilik. Kang Kiam Hoa sementara itu sudah mendekati Kim Leong dan menanya, Lao T, sungguh beruntung di sini aku berjumpa dengan seorang gagah seperti kau. Siapa nama Lao T yang terhormat? Siaw Te Shitan bernama Kim Leong sahut Kim Leong merendah. Kang Kiam Hoa termanggu sebentar, seperti mengingat-ingat sesuatu tapi ia tidak ingatkan kalau dalam dunia Kang O telah muncul jago muda tangan buntung. Memang juga, Tan Chiang Tan Kim Leong barusan saja mengangkat nama dalam dunia Kang O. Meskipun demikian, Kang Kiam Hoa tahu bahwa ia berhadapan dengan jago muda yang baru muncul dalam dunia Kang O, maka dengan sikap yang ramah sekali ia perkenalkan namanya. Lalu menggapai istrinya datang mendekat kepada seng istri. Ia berkata, Nio Chu, belajar kenal dengan pemuda gagah yang akan menggoncangkan dunia Kang O. Kim Leong menjurah dan merendahkan diri, katanya, Kang Lopek, kau terlalu memuji, aku hanya salah satu di antara orang yang rendah kepandainya dalam dunia Kang O. Aku hanya mencari pengalaman, bukannya untuk menjagoi dalam kalangan Kang O. Nyonya Kang memuji sikap merendah dan tidak sombong dari Kim Leong. Ya ya, kenapa kau tidak perkenalkan juga aku teriak Kim Kim lucu. Anak kecil, untuk apa ikut-ikutan urusan orang tua, menggoda seng kakek. Kim Kim menyongkan mulutnya yang mungil, seraya menghampiri Kim Leong. To aku, perkenalkan aku bernama Kim Kim. Aku harap, kalau ada tempo, to aku tolong ajari aku untuk meremas tinju lawan sampai wancur. Hust mencegah Nyonya Kang ketawa, melihat Kim Kim maunya rocos terus bicaranya, hingga si darah cilik berhenti bicaranya. Ia menjebikan bibirnya dengan gaya yang lucu sekali hingga Kim Leong tertawa terbahak-bahak. Cucuku sangat nakal, harap laute jangan menjadi jemuh, kata Kang Kiam Hoa. Oh, tidak, malah aku senang melihat Kim Kim yang lucu, sahut Kim Leong. Nah, apa kata to aku, kata Kim Kim? Sebentar saja aku menjadi teman to aku yang lihai. Lihat, kalau aku sudah belajar pada to aku, pendeknya siapa saja yang berani menghinaku, akan kuremas hancur tangannya. Hai hai hai. Kang Kiam Hoa dan istrinya kewalahan dengan lagaknya seng cucu yang nakal. Sementara itu, orang banyak yang tadi menggerubung di situ, sekarang sudah pada bubaran, rupanya mereka takut kerembit-rembit urusan dengan Toa Tuong Tin, cabang atas dari Loan Hyang yang sangat berpengaruh dan banyak begundalnya. Mereka yang punya nyali lumayan pada menonton dari kejauhan. Selagi Kim Leong asik beromong-omong dengan Kang Kiam Hoa dan istri, telah dihampiri oleh kira-kira sepuluh orang yang bermuka bengis. Satu di antaranya yang menjadi pemimpin, datang-datang telah membentak pada Kim Leong. Hei, buntung, kau yang banyak lagak barusan. Kim Leong tangannya buntung tapi ia tidak senang dikatai oleh orang yang barusan saja ketemu muka. Ia menjawab, tanganku buntung, apa sangkutannya dengan kau? Hei, ada semangat juga rupanya kau buntung kata orang tadi itu pula. Kau berani banyak lagak di sini sama saja kau telah main-main dengan kumis macan, apakah kau tidak tahu siapa yang menjagoin di sini? Kau siapa sebenarnya, apakah kau Toa Tuong Tin tanya Kim Leong? Hei, mana kau berharga berhadapan dengan Ong Toa Ya sendiri? Aku Ong Jiang, tangan kanan dari Ong Toa Ya yang hendak membalas sakit hati yang kau sudah remas hancur tinju dua orangnya Ong Toa Ya. Kau adalah orang rendah aku tidak mau berurusan dengan kau. Panggil Ong Toa Ya kemari, baru aku mau bicara dalam urusan dua orangnya yang kurang ajar. Hei, kau menghina aku? Aku Kielong Ong Jiang belum pernah dipandang rendah oleh musuh, tapi kau benar-benar sangat besarnya limu. Lihat aku nanti patahkan semua tulang-tulangmu. Kau pakai gelaran serigala kelaparan, Kielong, pantas benar, karena majikanmu tidak mempunyai cukup makanan untuk diberikan padamu. Perkataan Kielong adalah satu hinaan besar, tidak heran kalau Kielong Ong Jiang menjadi beringas dibuatnya. Sekali menggerang, ia lompat menerjang Kielong Ong dengan jurus Kielong Pok Toa atau serigala lapar menerkam kelinci. Hebat serangan itu dan ganas, yang diarahkan ke tenggorokan orang. Melihat berbahayanya serangan lawan, Kim Leong waspada. Ia gunakan jurus Paong Yekah atau Chow Paong membuka baju perang untuk memusnahkan serangan Kielong Ong Jiang yang dasyat. Badannya mendak melewatkan tinju musuh. Ia tidak hanya mendak saja, sebab kakinya menyambut dengan badan berputar, ini adalah gerakan yang dinamai Hemhang Sao Kok, angin puyuh menyapu lembah. Kielong Ong Jiang tahu bahayanya serangan musuh, tubuhnya mencolot tinggi dengan gerakan yang cucu anin, atau burung wale tembusi mega, maka terhindarlah ia dari bahaya kaki patah. Barusan saja ia tancap kaki pula, Kim Leong tidak kasih kesempatan ia perbaiki posisinya. Tangan tunggalnya bergerak cepat laksasa kilat, menyolok sepasang lemtera, meta, lawan, Ong Jiang cepat mengegos, indah sekali, namun, kakinya Kim Leong telah menjejak keras pada pinggangnya. Pergilah bentak Kim Leong, berbareng tubuhnya Ong Jiang terpental kira-kira dua tombak jauhnya. Ia merintih-rintih kesakitan susah bangun. Kawan-kawannya melihat Ong Jiang dipecundangi, lantas menyerbu. Kim Leong tidak takut. Kang Lopek dan Pekbo, harap jangan turun tangan, biarkan saja aku yang bereskan seru Kim Leong ketika melihat Kang Kiam Hoa dan istri mau turun tangan membantu. Khawatir dengan turun tangannya mereka akan menghalangi kebebasannya Kim Leong bergerak, maka suami istri itu urungkan niatnya dan mundur pula. Kim Leong sementara itu sudah dikurung. Wut-wut-wut-wut terdengar suara angin kepalan hebat sekali. Ternyata jago tangan tunggal kita sangat tangguh untuk dijatuhkan oleh sembilan orang Ong Tin. Ia berikan perlawanan dengan bagus sekali. Kang Kiam Hoa dengan istri menyaksikan kepandainya si anak muda dengan sangat kagum. Kim Kim di lain pihak berjingkrakan kapan melihat lawan-lawan Kim Leong dibikin jungkir balik oleh serangannya si jago tangan buntung. Satu kali Kim Leong dengan lincah sekali sudah menjejak paha musuh berbareng tangan tunggalnya menyolok mati musuh lainnya, dua-dua menjerit dan roboh pingsan. Yang satu patah tulang pahanya, temannya kedua matanya hampir buta kena dicolok. Hebat perlawanan Kim Leong, sebab di lain saat terdengar lagi jeritan yang menyayatkan, dua tinju dari dua lawannya kena diremas hancur. Yang lain-lainnya dihajar sung sang sumbel oleh jago kita, hingga mereka lari terbirik-birit. Kim Kim ramai bertepuk tangan sambil berjingkrakan. Betul-betul mengagumkan kepandaian si buntung, sebab dengan hanya satu tangan kiri dibantu dua kakinya yang lincah, Kim Leong bikin pecundangnya lari simpang siur. Lau Te, kau benar-benar hebat, memuji Kang Kiam Hoa, setelah orang-orangnya Toa Tuong Tin sudah pada berlalu dari situ. Kepandaian hebat seperti yang kau tunjukkan tidak mudah terdapat di antara orang muda pantaranmu dalam kalangan Kang O, maka terimalah aku punya pengucapan selamat kata Kang Kiam Hoa seraya angkat tangannya menyojak. Kim Leong tersipu-sipu menyambutnya. Kang Lopek, kau berkelebihan memuji aku si Tolol. Kepandaianmu sendiri entah berapa lipat lebih tinggi dariku. Lau Te bicara terus terang, kepadaianku di bawah darimu. Maka juga aku memuji dan memberi selamat padamu, kata Kang Kiam Hoa terus terang. Diam-diam Kim Leong merasa bangga dengan kepandainya. Toa ko, aku muridmu juga memberi selamat tanda seru menyelak Kim Kim, dengan lucu telah menyojak Kim Leong, hingga si anak muda berkokakan ketawa, melupakan kelelahannya barusan telah mengeluarkan banyak tenaga melayani sepuluh orang kuat dari si golok besar Wong Tin. Meskipun baru bertemu dan belum lama berkenalan, tampak keakraban mereka. Menunggu munculnya si golok besar Wong Tin, mereka telah menunggu sampai sore, tidak kelihatan bayangannya orang yang dinantikan. Untuk apa kita menantikan segala gentong kosong, mari kita pulang, ke hotel saja, perutku sudah lapar berkata Kim Kim lucu. Kau anak kecil memang tukang makan, sebentar-sebentar lapar, seng nenek menggodai. Kalau memang sudah lapar, bagaimana sahut Kim Kim seraya pegangi perutnya? Kim Leong ketawa. Ia merasa lucu pada anak itu dan menyenangkan hatinya. Memang, kalau kita tunggu juga tidak ada gunanya, baik kita tinggalkan saja. Kalau perlu si golok besar boleh mencari kita kata Kim Leong. Lau Teh, kau ambil tempat di mana? Tanya Kang Kiam Hoa. Aku belum cari tempat penginapan, sahut Kim Leong. Kalau begitu, bagaimana kalaan menginap di hotel Lo Li saja bersama-sama kami? Tanya Kang Kiam Hoa ketawa. Boleh, boleh, aku senang kalau bisa tinggal sama-sama, sahut Kim Leong. Bagus, bagus, aku senang berdekatan dengan to aku, menyelap Kim Kim sambil bertepuk tangan, gembira sekali kelihatannya anak itu. Kim Leong tarik anak itu ke dekatnya dan dielus-elus kepalanya. Kim Kim kau anak baik, ilmu silatmu juga tinggi seperti aku barusan lihat kau mainkan beberapa jurus untuk orang banyak lihat. To aku kau jangan memuji dulu, ilmu silatku hanya kembangnya saja ajaran dari Yaya dan Popo dalam tempo pendek. Nanti kalau aku sudah dapat pelajaran dari to aku sendiri, pasti itu adalah ilmu silat yang tulen kata Kim Kim sambil melirik manja kepada jago kita hingga Kim Leong terpesona oleh lirikan si jelita cilik. Asal kita sering berkumpul, pasti aku akan memberi didikan padamu. Aku mau selamanya berdekatan dengan kau, to aku. Aku ingin menjadi satu liah hiap, pendekar wanita, yang ditakuti oleh orang-orang jahat. Aku orang perantauan, bagaimana kau dapat tinggal berdekatan terus denganku? Kenapa tidak, kalau kau tidak menolak? Kau mau berdekatan denganku, kau harus berpisah dengan Yaya dan Popomu. Tidak apa, asal kau sayang pada Kim Kim, sama saja aku berdekatan dengan Yaya dan Popomu. Mana bisa, kau akan kehilangan Yaya dan Popomu kalau ikut padaku, Kim Kim. Tidak apa, asal kau sayang padaku, aku senang selalu berada di dekat to aku. Kim Kim berkata dengan wajar seperti lagaknya anak-anak, tapi perkataannya lah membuat hatinya Kim Leong tergetar. Entah kenapa ia tidak tahu. Matanya menatap pada Kim Kim, baru sekarang Kim Leong dapat lihat tegas wajahnya Kim Kim yang lonjong telur. Pada kedua pipinya ada Sujinnya dan Sujin itu bermain. Mana kalau si gadis cilik ketawa atau bersenyum, matanya jeli, diatasnya bertakhta alis yang indah sekali. Kim Kim akan merupakan seorang gadis yang sangat cantik. Di mana kala ia sudah memasuki usia dewasa, Kim Leong meramalkan dalam hatinya. Entah kenapa, anak muda kita menghela nafas. Kau kenapa, to aku tanya si Darachi, ik, hingga Kim Leong menjadi gugup. Oh, tidak, tidak. Hanya aku lihat kau nanti besarnya akan menjadi gadis yang sangat cantik. Kim Kim titik Kim Leong memuji sekenanya. Oh, ya kata Kim Kim mesem matanya mendirik tajam pada Kim Leong. Kembali terdengar lahan nafas Kim Leong ketika mendapat lirikan tajam dari Kim Kim. Kang Kiam Hoa dan istrinya tidak memperhatikan percakapan mereka, sebab mereka sedang repot merapikan tabuh-tabuhan yang hendak diangkut pulang. Kim Kim, kau jangan diam saja lekas bantu Yaya dan Popo panggilnya Kang. Si darah cilik melepaskan lengannya yang dipegangi oleh Kim Leong sambil ketawa lembut ke arah si anak muda. Ia telah lari menghampiri neneknya dan membantu membenahi barang-barang yang mau dibawa pulang. Setelah selesai semua barang dirapikan, Kang Kiam Hoa berkata pada Kim Leong. Lau Teh, mari kita berangkat. Lopek dan Pekbo jalan lebih dulu, aku masih ada urusan sedikit. Begitu sudah selesai aku lantas menyusul ke sana, kata Kim Leong. To aku, kau mau kemana? Kenapa tidak mau ikut sama-sama kita menyelap Kim Kim? Adik kecil, menghibur Kim Leong. Kau jalan duluan, tidak lama aku akan menyusul. Mungkin sebelum tiba di sana, aku sudah sampai lebih dahulu. Jangan salah, aku tunggu kedatangan to aku. Kim Leong anggukan kepalanya, kemudian pamitan berpisahan. Anak muda kita menatap wajahnya Kim Kim, si darah kecil tampak cemberut seperti dongkol anak muda itu tidak ikut serta dengannya. Adik Kim kau jangan marah, aku lantas menyusul kau ke sana, menghibur Kim Leong. Tapi si darah cilik tidak menyahut, hanya putar tubuhnya dan berkata pada neneknya, Popo, mari kita jalan disusul oleh ia, yang jalan lebih dahulu. Kim Leong ketawa geli melihat lagaknya Kim Kim yang gampang ngambul. Itu adalah adatnya cucuku, kalau ia tidak senang, mukanya suka cemberut. Bisik Kang Kiam Hoa ketawa, ketika melihat Kim Kim sudah jalan bersama neneknya. Kang Kiam Hoa lalu berpisahan dengan Kim Leong, yang tadinya si anak muda yang mau jalan lebih dahulu. Hatinya Kim Leong tidak enak melihat si darah cilik cemberut tadi, maka ia berdiri sebentaran mengharap kalau-kalau Kim Kim berpaling ke belakang. Pengharapannya terkabul, karena Kim Kim beberapa kali berpaling ke belakang, namun ia tidak menyambut lambayan tangan si anak muda. Agak lesu Kim Leong ketika Kim Kim menghilang di balik tikungan jalan. Mau kemana sebenarnya anak muda itu tidak mau ikut sama-sama dengan Kim Kim. Kiranya Kim Leong mau melakukan penyelidikan tentang dirinya si golok besar Wong Tin. Ia mendapat keterangan bahwa cabang atas itu sangat berpengaruh di dusun Loan Hyang dan sekitarnya. Banyak tukang-tukang pukulnya yang kuat dan perbuatannya sangat sewenang-wenang. Darah kependekaran Kim Leong bergolak ketika mendapat keterangan itu, pikirannya, orang-orang seperti si golok besar Wong Tin itu yang harus disinkirkan dari dunia, supaya tidak membuat suasana susah kepada sesamanya. Setelah ia mencari keterangan, ia kembali ke tempat pertempuran tadi, ia menantikan kedatangannya Wong Tin, namun si golok besar sampai hari ini sudah gelap tidak kelihatan muncul. Kim Leong kecele menanti musuhnya tidak muncul, maka ia lantas angkat kaki dari situ menuju ke Hotel Lok Le, yang letaknya di dalam dusun Loan Hyang. Namun, alangkah terkejutnya Kim Leong mendapatkan kabar dari pemilik hotel, bahwa Kang Kiam Hoa dengan istri dan cucunya belum kembali ke hotel. Kim Leong pikir tidak bisa jadi mereka belum kembali sejak tadi siang. Anak muda kita pesan satu kamar untuknya dan pesan juga makanan untuk menangsel perutnya yang sudah lapar. Sementara makan, hatinya Kim Leong tidak enak saja memikirkan Kang Kiam Hoa. Sia-sia ia menanti pulangnya si orang tua sampai ia habis makan. Sampai jauh malam. Kim Leong menunggu, belum juga kelihatan Kang Kiam Hoa pulang ke hotel. Sampai di situ, Kim Leong curiga bahwa Kang Kiam Hoa telah menemukan halangan dalam perjalanannya. Ia menyesal tidak pulang sama-sama dengan orang tua itu. Besok paginya, Kang Kiam Hoa tidak juga kelihatan matah hidungnya. Kim Leong tidak enak hati, maka ia lalu membuat penyelidikan. Sayang penyelidikannya tidak menemukan jejak yang diingini. Pikirnya hilangnya Kang Kiam Hoa suami-istri berikut cucunya yang mungil pasti ada hubungannya dengan si golok besar, maka penyelidikan dipusatkan pada Toa Tuong Tin. Jengkel belum juga mendapatkan jejaknya Kang Kiam Hoa. Anak muda kita telah melampiaskan penasarannya dengan mabuk-mabukan dalam sebuah warung arak. Ketika ia meninggalkan warung arak ia kesomplokan dengan seorang tamu yang barusan saja memasuki warung arak tersebut. Mereka bertuburukan, dan Kim Leong bikin kotor. Bajunya tamu baru itu dengan arak yang dimuntahkan dari mulutnya. Binatang, kau buta menuburuk orang saja tegur orang itu. Kim Leong yang dalam keadaan mabuk hanya ketawa hahaha saja. Orang itu gusar, dengan kepalanya yang keras, ia bikin Kim Leong jatuh tersungkur ke kolong meja. Dengan susah payah ia merangkak bangun, kembali ia dikasih bogem mentah oleh orang yang gusar tadi, dan kali ini ia sempoyongan dan jatuh menimpa meja makan, di atas meja ada ditaruh banyak makanan orang yang hendak bersantap. Pemilik warung berkauk-kauk agar orang itu berhenti menghajar Kim Leong, karena akibatnya ia yang mendapat kerugian barang-barangnya pada pecah dan rusak. Tapi teriakan dari si pemilik warung arak tidak dihiraukan, tetap Kim Leong dihajar jatuh bangun dan babak belur mukanya. Kurang ajar, kau berani main gila pada ong to ayah. Hektometer. Rasakan hajaran tuan besarmu, bajingan tengik berkata kerang itu dengan gusar. Kiranya yang menghajar Kim Leong adalah si golok besar 0 NG Tin. Tampak ong tin duduk di kursi sambil mengawasi Kim Leong yang menggeletak di lantai dengan hidung dan mulutnya keluar kecap bekas dihajar barusan. Kim Leong dalam keadaan mabok tidak sadar dirinya dihajar orang sampai babak belur demikian, tidak heran kalau dengan seenaknya saja to atu ong tin menghajar si tangan tunggal. Pelayan, mari sini ong tin teriaki pelayan. Salah satu pelayan warung arak datang menghampiri dengan badan gemetaran. To ayah ada perintah apa tanya si pelayan dengan ketakutan. Kau lekas bawakan satu ember air ke sini, perintah ong tin. Si pelayan lantas ambilkan barang yang diminta. Inilah airnya, to ayah, kata si pelayan setelah kembali. Kau siramkan di mukanya si buntung itu perintah to at te ong tin. Si pelayan tampak keragu-ragu, tapi setelah dibentak, ia menurut juga diperintah dan satu ember air itu disiramkan ke mukanya Kim Leong. Tampak Kim Leong tersadar oleh pengaruhnya air dingin yang membasai mukanya. Ia sadar dan sadar juga ingatannya. Bagi ong tin, sebenarnya lebih baik ia menghajar Kim Leong dalam keadaan tidak sadar, ia lebih merdeka melampiaskan kebuasannya. Justeru lantaran sok jagoan, ia ingin menghajar lawannya dalam keadaan sadar, menyebabkan ia mendapatkan kesulitan. Satu ember air tadi yang disiramkan ke mukanya Kim Leong cukup membuat si tangan tunggal sadar bahwa dirinya telah dihajar oleh orang tanpa disadari olehnya. Seketika itu juga ia bangkit coba menenangkan pikirannya sejenak. Toa tu ong tin mengawasinya dengan masih gusar, bentaknya, binatang apakah kau yang telah menghajar anak buahku? Nah, sekarang kau baru rasakan pembalasan dari ong to a ya to a tu ong tin berkata sambil bangkit dari duduknya dan menghampiri Kim Leong lagi, yang masih sedang menenangkan, kumpulkan, pikirannya. Satu serangan dasyat dengan kepalan meluncur menyambar ke arah dada Kim Leong, tapi kali ini ong tin kecele, karena pukulannya tidak mengena sasarannya. Ia kaget, cepat menarik pulang kepalannya. Dengan gesit dia rubah serangannya, sekarang mengarah muka Kim Leong, namun dengan seenaknya saja si tangan tunggal mengegus dan serangan si golok besar menemukan sasaran kosong. Toa tu ong tin tidak puas, lalu kakinya dikasih kerja. Juga ia menendang sasaran kosong. Ia terkejut, karena tadi ia seenaknya saja menghajar Kim Leong namun sekarang di waktu orang sadar ia tidak bisa berbuat apa-apa. Khawatir lawan cepat kembali ketenangannya, maka ia merangsak lagi dan mengirimkan pukulan bertubi-tubi namun Kim Leong yang sudah kembali pada kesadarannya, sudah musnahkan semua serangan itu dengan indahnya, hingga Toa tu ong tin menjadi gugup. Manusia jahat bentak Kim Leong yang dari tadi diam saja. Kini kau ketemu aku si orang syitan, telah sampai waktu ya kau menemukan Giam Loong untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Memangnya begitu gampang kau dapat menjatuhkan aku si golok besar jengek ong tin. Sambil berkata, Toa tu ong tin tidak tinggal diam, dua jari tangannya menyambar matu Kim Leong dengan gerak tipu Kim. Leong temgiau atau naga emas sulur kukunya, hebat. Gerakannya, kalau sampai menemui sasarannya, pasti kedua lengterannya Kim Leong akan padam seketika. Tapi si tangan tunggal sudah banyak pengalaman dalam pertempuran, tidak semudah yang diduga oleh lawannya untuk direbohkan dengan kecepatan kilat, ia menyambar tangan lawan yang nyelonong ke arah matanya. Krak! Patahlah tangan si golok besar dengan sekali remasan saja dengan tangan kirinya Kim Leong mendorong, si golok besar terpental dan tubuhnya menubruk dinding hingga ambrol. Matanya melotot dan badannya gemetaran merasakan sakit tulang-tulang tangannya telah remuk diremas oleh Kim Leong. Si golok besar ingin bangkit, namun, tenaganya lemas dan ia terpaksa tinggal mendeprok dengan matum melotot mengawasi Kim Leong. Binatang, di mana kau tahan Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya? Lekas katakan bentak Kim Leong bengis, seraya menghampiri si golok besar yang jadi pucat mukanya. Plak! Plak pipinya si golek besar ditampar Kim Leong. Kontan dari mulutnya keluar kecap dan giginya copot beberapa biji, sedang kepalanya dirasakan pusing, penglihatannya terasa kabur seketika. Si golok besar menjerit ketika kakinya Kim Leong menendang pinggulnya, hingga tubuhnya bergulingan dan menubruk meja kursi sampai berantakan. Anak buahnya melihat cukongnya dihajar si tangan buntung, tidak tinggal diam, lalu menyerbu ke dalam dengan golok terhunus. Kim Leong lompat keluar dikejar oleh mereka yang kalap dan hendak menuntut balas atas perbuatan si tangan tunggal kepada cukongnya. Ternyata Kim Leong lompat keluar bukannya apa-apa, ia bukannya takut, hanya dalam ruangan warung sangat sempit, tidak leluasa ia bertempur. Di luar, ia mencabut pedangnya. Dengan beberapa sabetan saja, kawanan gentong nasi itu sudah dibikin simpang siur lari dengan membawa macam-macam luka, kupingnya copot sebelah, hidungnya atau lengannya kuntung oleh pedangnya Kim Leong. Setelah membubarkan kawanan pengeroyok itu, Kim Leong cepat masuk pula ke dalam. Untuk kekagetannya, ia tidak nampak si golok besar yang tadi dibikin jatuh semaput. Kim Leong menyesal ia tidak kuntungi kepalanya Toa Tuong Tin, lebih menyesal pula ia belum mendapat keterangan halnya Kang Kiam Hoa dari Toa Tuong Tin. Ia menduga si golok besar tentu sudah ditolong kawan-kawannya. Ia kemudian berjalan keluar dengan perasaan kurang puas. Baru saja ia bertindak dua langkah, seorang muda masuk dari luar dan menyapanya, Tan Heng, kau benar-benar jago muda di zaman ini orang itu datang-datang memuji pada si tangan tunggal hingga Kim Leong menjadi haran. Saudara, kau siapa, dapat tahu aku si orang si tan tanya Kim Leong heran. Sebelum orang itu menjawab, pemilik warung dengan romen berseri-seri telah datang menghampiri dan menyapa. Li Kong Cu, kau dari mana saja, baru datang sekarang? Oh, warungku kesepian kalau tidak mendapat kunjungan Kong Cu. Ah, kau bisa saja, Leji Yee, sahut anak muda itu yang dipanggil Li Kong Cu. Hari ini warungmu rupanya sangat ramai, maka meja kursi pada berantakan dan piring mangkuk pada berhamburan demikian. Hahaha, itulah Kong Cu, aku mohon Kong Cu punya pertimbangan, sahut Lo Ji Yee. Ini perkara mudah lekaskah suruh rapikan semua dan bawakan hidangan yang istimewa kesini untuk aku hormati kawan baruku, berkata Li Kong Cu, seraya bersenyum ke arah Tan Kim Leong. Lo Ji Yee panggil pelayan-pelayannya untuk merapihkan barang-barang yang berantakan dan memesan juga supaya tukang masak menyiapkan hidangan yang enak untuk Li Kong Cu dan kawannya. Sementara itu, Li Kong Cu berkata pada Kim Leong, Tan Heng mari kita makan minum untuk mengingat persahabatan. Berbareng Li Kong Cu memegang lengan Kim Leong untuk diajak duduk di satu meja yang masih utuh, tidak ikut terbalik lantaran keributan tadi. Kim Leong belum kenal dengan orang itu, tapi kelihatan demikian ramah-tamah dan menghormat. Hatinya merasa senang dan tidak tega untuk menolak undangan orang. Dalam ngomong-ngomong pemuda itu memperkenalkan namanya Li Kim Chiang, usianya 28 tahun jadi lebih tua 2 tahun dari Kim Leong yang waktu itu berumur 26 tahun. Ia menolak untuk dipanggil Kong Cu oleh Kim Leong, maka sebagai penghormatan, si tangan tunggal memanggil Heng, Saudara, ialah Li Heng, Saudara Li, demikian juga dengan Kim Chiang, telah memanggil Tan Heng kepada Kim Leong. Ternyata dua pemuda itu dapat kecocokan hati, sebab baru saja kenal, kelihatannya sudah seperti kenal lama. Li Kim Chiang adalah anaknya hartawan Li, Li Wao Goe, dalam dusun Loan Hiang yang dikenal oleh penduduk adalah seorang hartawan dermawan. Li Kong Cu alias Li Kim Chiang sangat terayal memakai uang, maka banyak kawan-kawannya. Itu tidaklah heran di mana ada gula mesti di situ banyak semut. Omong-omong tentang Toa Tu Ong Tin, Kim Chiang menyatakan pikirannya, orang Si Ong itu benar memelihara banyak tukang pukul, sebenarnya tidak begitu jahat seperti orang desas-desuskan namanya. Ia memakai gelaran Toa Tu, golok besar, sebenarnya kurang tepat, sebab kepandainya hanya biasa saja. Harap Tan Heng jangan meladeninya. Kalau ia tahu Tan Heng adalah sahabatku pasti ia ketakutan sendiri. Ia tidak takut di siapa dua juga, ia hanya takut kepada keluarga Li kami. Kenapa begitu tanya Kim Leong? Itu lantaran ia merasa berhutang budi pada keluarga kami. Sebelumnya ia mengangkat nama dalam dusun ini, ia telah mendapat sokongan dari keluarga kami. Malah ketika ia menikah keluarga kami yang menikahkannya. Oleh sebab itu, Toa Tu Ong Tin sangat berterima kasih kepada keluarga Li dan tidak berani banyak lagak. Kim Leong manggut-manggut mendengar cerita Li Kim Chiang. Mengingat pengaruh keluarga Li terhadap Toa Tu Ong Tin, apakah Li Heng suka menolong urusanku? Aku percaya, dengan pengaruh Li Heng, Ong Tin tidak berani membangkang. Dalam urusan apakah itu Tan Heng tanya Li Kim Chiang. Urusannya mengenai orang tua bernama Kang Kiam Hoa dengan istri dan cucunya. Mereka sampai sekarang belum kelihatan balik ke hotelnya, aku rasa mereka telah mendapat kesulitan di tangannya Ong Tin. Aku minta pertolongan Li Heng, supaya mereka dimerdekakan dengan begitu aku tidak usah berurusan lagi dengan Ong Tin. Adakah Tan Heng tahu betul Kang Kiam Hoa telah dipersulit oleh Toa Tu Ong Tin? Aku tidak tahu betul, tapi aku yakin, mesi Tong Tin yang mempersulit mereka oleh karena mereka tidak mempunyai musuh lainnya. Memangnya Kang Kiam Hoa ada bermusuhan dengan Toa Tu Ong itu? Bermusuhan sih tidak, hanya urusan membuka pertunjukan silat tidak mendapat izin dari Toa Tu Ong Tin, mereka telah dimusuhi oleh pihak si golok besar. Li Kim Chiang termenung sejenak. Mudah, mudah kalau memang benar Ong Tin yang mempersulit Kang Kiam Hoa, sahut Li Kim Chiang ketawa, nanti aku damaikan urusan ini, legakanlah hatimu, Tan Heng. Girang hatinya Kim Leong mendapat janji dari Li Kim Chiang, yang menurut katanya ada sangat berpengaruh atas dirinya Toa Tu Ong Tin. Setelah bersantap, Kim Leong mohon berpisah dari Kim Chiang. Nanti dulu, Tan Heng tinggal di mana tanya si orang Shili. Aku menginap di Hotel Lok Lai, sahut Kim Leong. Aku senang bergaulan dengan Tan Heng, bagaimana kalau pindah tinggal di rumahku saja? Rumahku cukup besar dan di sana kau bebas bergerak. Terima kasih kau sungguh baik sekali Li Heng. Cuma terlebih baik kalau aku tidak menggunggu ketenteramanmu, biarlah aku tinggal di hotel saja. Kim Chiang tidak memaksa ia hanya mengajak Kim Leong untuk jalan-jalan ke tempatnya. Untuk mana Kim Leong tidak bisa menampik, maka ia ikut Li Kong Chu. Rumahnya Li Kim Chiang sekitarnya dipanar tembok tinggi, di depannya adalah lapangan kosong tempat membagi-bagi berasi alah beras dermaan dari Li Wang Wee kepada orang-orang miskin dalam dusun itu. Kebetulan hari itu adalah hari pembagian beras hingga berjubel orang yang minta bagian. Li Heng demikian banyak orang berkumpul ada urusan apa tanya Kim Leong. Kim Chiang ketawa. Ah, kebetulan hari ini adalah hari pembagian beras maka banyak orang datang meminta bagian. Siapa yang mengadakan pembagian, Li Heng? Oh, keluarga ku, yang menolong orang miskin sekedarnya. Kim Leong kagum, ia memuji. Li Heng, keluargamu benar. Benar dermawan. Dengan menolong banyak keluarga miskin, pasti keluargamu akan mendapat balasan Tuhan yang berlimpahan. Li Kim Chiang ketawa. Ia ajak teman barunya itu memasuki pekarangan rumahnya yang besar dan luas, hingga Kim Leong merasa sangat kagum. Ia dijamu di seram di belakang rumah yang menghadapi taman bunga. Sungguh sejuk dan adem sekali Kim Leong rasakan, hatinya merasa terbuka. Setelah omong-omong sebentar di situ, Kim Leong diajak pesiar melihat-lihat kebonnya yang besar dan luas. Kebon itu boleh dikatakan sebuah rimba kecil dengan penghuninya kawanan monyet, ayam hutan dan banyak binatang lainnya yang hidup dalam hutan. Sudah tentu harimau, singa dan gajah tidak terdapat di situ. Senang hati Kim Leong dan mengagumi kekayaan Li Wang Wae. Pergaulan Kim Leong dan Kim Chiang makin neret saja dari sehari lepas sehari. Urusannya Kang Kiam Hoa ternyata Toa Tuong Tin tidak tahu menahu. Maka Kim Leong terpaksa menanti beberapa waktu, sebab menurut Kim Chiang katanya ia akan atur orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan. Kim Leong percaya atas perkataannya Seng kawan baru. Bab 54. Pada suatu sore, ketika Kim Leong memasuki warung Arak Lojie, ia melihat di antara tamu-tamunya ada seorang wanita Kang Ou yang mengenakan tudung lebar. Wanita itu duduk menghadap ke dalam, hingga Kim Leong tidak melihat wajahnya. Hatinya pemuda itu tiba-tiba terkejut melihat potongan badan si wanita yang sedang asyik makan mie. Ia lekas mendekati, sambil menepuk belakangnya wanita itu, ia berkata, Adik Chiang, selamat ketemu lagi, hahaha. Kau kemana? Saja, sampai kita berpisahan? Aku kehilangan jejakmu sampai rasanya kepingin nangis mencarimu tidak ketemu. Aha sekarang kau jangan meninggalkan aku lagi, adik Chiang. Wanita itu diam saja sementara Kim Leong berkata-kata. Ketika melihat wanita itu diam saja, Kim Leong lantas duduk di depannya dan memegang tangan si wanita, tapi lekas ia lepaskan pegangannya ketika melihat wanita itu ternyata bukannya Bwee Hyang. Wajahnya tidak secantik Bwee Hyang, namun tidak jelek, ketawanya manis. Aku bukannya adik Chiangmu, atau aku kata si wanita seraya bersenyum manis, melihat Kim Leong yang memegang tangannya cepat menarik pulang, seperti disengat serangga berbisa. Kim Leong cepat-cepat mohon maaf, kata ya, Nona, mohon maaf untuk kelancanganku barusan, sebab aku kira kau adalah adik Chiang. Tidak apa, orang yang kesalahan lihat bagaimana dapat disalahkan sahut si gadis dengan suara empuk. Terima kasih Nona, sahut Kim Leong lalu bangkit mencari tempat duduk lainnya. Mukanya kalau masih tampan, pasti tampak kemerah-merahan karena jengah. Kau mau kemana? Tau aku tanya suanita, ketika melihat Kim Leong berlalu. Aku mau cari tempat lain untuk aku minum arak, sahutnya malu-malu. Kalau di sini sama-sama saja satu meja, apakah keberatan si Nona ketawa mesem? Oh, tidak, tidak, kata Kim Leong agak gugup. Nah, duduklah, untuk apa cari tempat lainnya? Lekas pesan makanan pada pelayan. Kim Leong duduk lagi. Asal Nona tidak keberatan, aku senang duduk menemani, kata Kim Leong dengan sopan. Si Nona tidak menyahut, sebagai gantinya ia tersenyum manis. Kim Leong pikir, Nona ini tidak jelek, kenapa perawakannya persis seperti adik Chiang? Ah, sungguh aku sudah berlaku tolol membuka rahasia di depannya, pasti aku diketawakan damdiam olehnya. Dalam percakapan, Kim Leong mendapat tahu namanya si Nona ialah Kang Sian Hoa. Ia datang ke dusun itu berhubung dengan suatu tugas hendak membereskan kejahatan. Kim Leong kaget. Cepat ia menanya, Nona mau membasmi kejahatan, apakah kejahatan yang Woi lakukan oleh Toa Tuong Tin? Kang Sian Hoa mesem. Masih belum aku dapat mengatakan siapa-siapanya. Sebab ini melibatkan kejahatan yang dilakukan orang yang sangat berpengaruh, jawab Sian Hoa. Apakah dapat aku memberi bantuan Kim Leong menawarkan bantuannya? Terima kasih. Asal kau jangan ikut pihak sana saja, aku sudah senang. Hahaha, adik Sian Hoa, kata Kim Leong. Kau dengan pandang rendah padaku, masa akutan Kim Leong mau membantu kejahatan? Bagus itulah yang aku harap. Mari kita minum mengajak Sian Hoa seraya angkat cawan araknya, diikuti oleh Kim Leong. Mereka minum-minum dengan gembira sekali dan banyak bercakap-cakap. Ketika hendak berpisahan, Kim Leong menanyakan tempat menginapnya Sian Hoa, namun si gadis hanya ketawa saja. Ia berkata, nanti juga kau tahu sendiri, buat apa tanya sekarang. Tok aku. Kim Leong heran mendengar jawaban si gadis, tapi ia tidak mendesak. Kapan si gadis telah berlalu tinggal Kim Leong yang duduk sendirian dan memikirkan halnya si gadis tadi, yang mengatakan datang ke sini hendak membasmi kejahatan? Siapa orangnya yang jahat dan berpengaruh itu? Pada keesokan harinya Kim Leong dibikin terkejut dengan kabar kematian Toa Tuong Tin. Ia kedapatan mati terlentang dengan masih memegang golok besarnya, hanya kepalanya sudah terpisah dari leharnya. Siapa pembunuhnya lantas diketahui sebab pada dinding ruangan di mana Toa Tuong Tin telah meneimui ajalnya ada tertulis, yang membunuh ada KHONG Tong Li Hiap. Kim Leong lantas menduga bahwa pembunuhnya adalah wanita yang ia temukan di warung araknya Lo Ji Yee. Apakah Hong Tin yang dianggap seorang yang sangat berpengaruh? Kim Leong ragu-ragu, sebab Toa Tuong Tin oleh keluarga Li saja kalah penguruh. Dua hari sejak terjadi pembunuhan atas dirinya Toa Tuong Tin, Li Kim Chi yang telah datang ke hotelnya Kim Leong. Ia bercakap-cakap gembira dengan si tangan tunggal. Paling belakang, Li Kim Chi yang berkata, Tan Heng, perhubungan kita telah seperti saudara saja, maka aku minta kau tidak menampik kalau aku undang tinggal sama-sama di rumahku. Di waktu malam aku sering kesepian, tidak ada orang berharga untuk diajak Kong Kou. Kalau ada Tan Heng semalam suntuk, mungkin aku tidak tidur saking asiknya Kong Kou dengan Tan Heng. Terutama dalam hal ilmu silat aku sangat mengharap sekali kau punya petunjuk-petunjuk yang berharga. Dengan halus Kim Leong menolak namun Kim Chi yang mendesak hingga si tangan tunggal apa boleh buat, Pindah ke rumahnya anak hartawan itu yang menjanjikan akan memperoleh kabar halnya Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya yang hilang. Perjalanan Kim Leong untuk merantau jadi tertunda karena urusan Kang Kiam Hoa yang belum ada ketentuannya. Pada malamnya ketika Kim Leong sedang asik membaca buku, tiba-tiba ia dikagetkan oleh kawanan centeng dari Li Wang Wae. Mereka berteriak tangkap-tangkap ramai sekali, hingga Kim Leong tertarik hatinya untuk melihat ada apa. Ia melihat sesosok bayangan dengan wajah mengenakan topeng telah melesat naik ke atas genteng, hingga kawanan centeng berkauk-kauk di bawah karena mereka tidak bisa entengi tubuh untuk mengejar si penjahat yang melarikan diri. Kim Leong semelat pedangnya, ia lantas lompat menyusul pada bayangan tadi. Ginkangnya Kim Leong hebat. Begitu si bayangan lompati tembok tubuhnya juga menyusul melesat mengikuti si penjahat. Di sebuah lapangan terbuka, bayangan itu kecande oleh Kim Leong yang lantas menyerang dengan pedangnya. Maling kurang ajar kenapa kau bikin susah keluarga Liang Dermawan. Apakah kau buta memikin sulit orang Dermawan demikian Kim Leong memakisi bayangan bertopeng. Orang itu mendengus, dengan suara parau ia berkata, Li Wang Wae kau bilang Dermawan? Hektometer. Ia lebih busuk dari orang-orang yang betul-betul busuk. Kim Leong melengak mendapat jawaban demikian. Maling jahat, kau jangan semelarangan mengatakan orang baik-baik dikatakan busuk. Memangnya orang busuk, aku mau mengatakan orang baik-baik. Jangan banyak omong, lihat pedang bentak Kim Leong. Orang itu tidak takut, ia putar tubuhnya untuk menghadapi si jago lengan buntung. Aku lihat kau orang baik-baik tapi menyesal kau ternyata adalah seorang busuk juga. Kau berani mencaci aku seru Kim Leong, yang tidak kasih ketika pada musuhnya untuk menyerang. Ilmu pedangnya Cho Chiang Kiam Hoa Kiam mainkan tangkas sekali. Sayang, sayang Eje, orang bertopeng itu. Apanya yang dikatakan sayang bentak Kim Leong? Sayang, kepandainmu tidak rendah tapi dipakai alat oleh orang busuk. Panas hatinya Kim Leong dikatakan dirinya dipakai alat orang busuk. Pedangnya diputar lebih gencar pula untuk mendesak si orang bertopeng. Dilihat jalannya pertandingan, tampak orang itu terdesak oleh Kim Leong. Si tangan tunggal kegirangan. Maling jahat, kalau kau menyerah, aku tidak akan berbuat keterlaluan padamu, tapi sebaliknya, kau tahu sendiri. Di tangan aku si orang si tan, jarang ada lawan yang dapat mengelakan pedangnya kata Kim Leong. Orang itu ketawa berkah-kakan. Jawabnya, aku tahu kau adalah tan Chiang Tan Kim Leong, hanya aku tidak tahu kalau si tangan tunggal adalah begundalnya si orang busuk. Kim Leong kaget dirinya dikenal oleh lawan, tapi ia gusar liwang mesaban kali dikatakan orang busuk. Dalam beberapa hari ini ia kenal liwang le, adalah seorang dermawan besar, bagaimana dikatakan si orang busuk, untuk menjatuhkan lawan alat itu. Kim Leong telah memainkan ilmu silatnya dengan sungguh-sungguh, sehingga si orang bertopeng terdesak. Dengan juru siap T.E. T.O. T.O. atau dibalik daun mencuri buah T.O. Kim Leong berhasil menyontek terbang topeng orang, hingga tanpa topeng kelihatan juga wajahnya lawan Kim Leong. Kau, kau kata Kim Leong gugup seraya lompat mundur. Ya, aku, kau kenali T.O. aku sahut si orang bertopeng. Kiranya orang itu adalah Kang Sian Hoa, makanya Kim Leong sangat terkejut. Aku sudah mengatakan, kata Sian Hoa melihat Kim Leong termangu-mangu, asal kau jangan ikut-ikutan di pihak sana. Aku sudah senang. Kau berjanji tidak akan ikut-ikutan di pihak si jahat namun buktinya bagaimana? Hektometer. Aku tidak kira Tan Chiang Tan Kim Leong ada demikian rendah moralnya mau jadi begundalnya orang jahat. Kim Leong marah dikatakan begundalnya orang jahat tapi ia tekan amarahnya itu dan bicara kalem katanya, Nona Kang, aku bukan orang jahat bagaimana kau mau libatkan diriku kepada orang jahat? Aku mau percaya tapi kenapa kau jadi orangnya liwang me eh? Ia seorang dermawan, Nona Kang. Si Nona mendengus hidungnya. Liwang me eh dan anaknya itu adalah bangsa keparat, mereka sangat jahat. Apalagi dibantu oleh Toa Tuong Tin, ibarat harimau tumbuh sayap, mereka lebih sewenang-wenang lagi, melakukan perampokan. Kalau ia sudah membagi-bagi sedikit beras untuk orang miskin dalam dusunnya, itu hanya untuk menutup muka semua penduduknya bahwa mereka adalah orang baik. Aku datang bukan hanya untuk membasmi dua keparat itu berikut begundalnya Toa Tuong Tin, juga untuk menuntut balas atas kematian tunanganku yang binasa oleh mereka dan menolong keluarga Kang yang ditawan. Cuma menyesal, aku sudah terlambat. Pamanku Kang Kiam Hoa bersama bibiku dan keponakanku Kim Kim telah binasa di tangan mereka. Hei nanti dulu, memotong Kim Leong. Kau mengatakan Kang Kiam Hoa itu bukankah orang tua yang menjual silat? Tidak salah, itulah pamanku. Ia sebenarnya bukan penjual silat biasa, ia lakukan itu hanya untuk menyelidiki tempat kediamannya Li In Cheong alias Li Wang Wee, yang menjadi musuh besar dari keluarga kami, keluarga Kang. Mencelos hatinya Kim Leong mendengar Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya telah dibunuh mati oleh keluarga Li Yang menjadi musuhnya. Sama sekali ia tidak mengira. Li Kim Cheong yang demikian ramah tamah itu sangat kejam. Sampai sebegitu jauh jadi ia kena tipu oleh pemuda si Li itu, katanya telah dilakukan penyelidikan oleh orang-orangnya atas menghilangnya Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya, tidak taunya mereka sudah bunuh mati. Kapan Kim Leong ingat akan Kang Kim Kim yang jenaka itu, ia jadi sangat sedih. Matanya berkaca-kaca menangis, hingga Kang Kiam Hoa heran. Kau kenapa to aku tanyanya kepingin tahu. Adik Hoa, mari kita bicara mengajak Kim Leong seraya jalan menghampiri akar pohon besar, di atasnya ia duduk. Kang Kiam Hoa mengikuti dan duduk tidak jauh dari Kim Leong. Dua seteru yang tadi mati-matian bertempur, sekarang telah menjadi kawan. Adik Hoa, apa betul kematian Kim Kim dengan ia ia dan poponya tanya Kim Leong, memecah kesunyian setelah mereka sejenak pada duduk membesu. Kenapa tidak betul? Aku mendengar sendiri dari mulutnya Kim Chi yang ketika berunding dengan bapaknya. Makanya aku jadi sangat panas dan lantas turun tangan membereskan jiwa mereka menerangkan Kang Sian Hoa. Tergetar hatinya Kim Leong. Ia membayangkan pertemuannya dengan suami istri penjual silat itu. Kini Kim si gadis cilik yang jenaka itu merengek-rengek ingin ikut padanya, senyumannya si gadis cilik yang menawan dan cemberutnya ketika ia, Kim Leong, tidak mau ikut dengannya pulang, semua. Itu telah berbayang di depan matanya Kim Leong, seperti barusan saja terjadi. Kembali Kim Leong berkaca-kaca matanya menangis. Kenapa kau menangis? Toh aku tanya Sian Hoa. Aku menangisi Kang Lopek dan Pekbo serta cucunya, kau kenal dengan mereka? Kenal baik sekali, sahut Kim Leong yang lalu menceritakan pertemuannya dengan Kang Kiam Hoa, istri dan cucunya. Bagaimana jenakanya Kim Kim dan merengek-rengek ingin ikut dengannya menjadi murid? Sian Hoa mendengar itu juga merasa sedih, air matanya menggenang di kedua kelopak matanya dan perlahan-lahan telah mengalir di kedua pipinya yang botoh. Aku tahu sebab apa kau menangis. Toh aku, kata Sian Hoa agak parau suaranya. Kau tentu ingat kepada si Kim Kim yang jenaka itu. Kau benar, adik Hoa titik sahut Kim Leong sangat sedih. Aku tidak kira mereka bakal menemui ajalnya di tangan orang jahat itu. Kalau aku menyangka, tentu aku saat itu turut serta dan tidak membuat Kim Kim merengut memarahi aku. Ya, menyesal pun sekarang sudah kasep. Toh aku, menghibur Sian Hoa. Syukur aku sudah dapat membalaskan sakit hati mereka dan tunanganku almarhum. Kenapa mereka begitu kejam membunuh Kim Kim, Kang Lopek dan pekbotannya Kim Leong, yang masih belum paham duduknya perkara. Mereka membunuh lantaran ketakutan, jawab Sian Hoa. Mereka telah mencelakai keluarga Kang sampai habis-habisan, karena mereka takut pembalasan, makanya mereka berbuat. Sangat kejam memindahkan jiwanya Paman dan bibiku serta adikku Kim Kim. Kim Leong manggut-manggut. Bagaimana mereka mencelakai Paman dan bibimu? Mereka telah melakukan perampokan atas harta benda dari Paman. Lantaran perbuatannya itu Paman dan bibi sangat menderita. Dalam perampokan itu, ayah Kim Kim dan ibunya telah terbinasa di tangan Li Kim Chiang dan begundalnya. Kang Sian Hoa, atas permintaan Kim Leong telah menuturkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Li Wang Wei dan anaknya. Kira-kira 200 li dari Dusun Loan Hiang, ada sebuah kota kecil yang dinamakan Xiao Kuan, di mana ada berdiri sebuah perusahaan pengawalan dengan merk Samsung Piao Kiok, perusahaan pengawalan tiga bintang, yang diketalai oleh seorang Shiliun nama Tiam Hong. Perusahaan tersebut bukan sendiri, tapi ada satu cabang dari lain tempat. Dengan Liu Tiam Hong jadi Chong Piao Tao, pemimpin perusahaan, cabang itu telah mendapat kemajuan yang berarti. Meskipun usianya sudah masuk 30 tahun ternyata Liu Tiam Hong masih belum beristeri, rupanya saja belum ada wanita yang disetut tujuinya. Sebagai orang muda yang pandai mengatur perusahaan, tentu saja Tiam Hong diincar oleh orang-orang tua yang ingin memungut menjadi mantunya. Di antaranya ada seorang Shili nama In Chong. Li In Chong ingin merangkapkan jodoh puterinya dengan Liu Tiam Hong. Puterinya yang bernama Leng Koan adalah adiknya Kim Chiang, wajahnya cantik dan potongannya menggiurkan cuma sayang agak genit. Namun Liu Tiam Hong rupanya setuju pada wanita cantik itu, maka mereka telah ditunangkan dengan resmi. Sejak bertunangan, Liu Tiam Hong dapat kebebasan mengunjungi tunangannya sembarang waktu, yang mana telah mendapat pelayanan manis dan ramah dari Leng Koan. Liu Tiam Hong senang bakal mempunyai istri Leng Koan yang cantik dan cocok dengan seleranya. Pertemuan mereka sering dilakukan di serambi rumah yang menghadapi taman bunga yang indah. Terutama di waktu bunga-bunga sedang mekarnya, mereka senang sekali menghirup udara yang serba harum. Adik Koan, kata Tiam Hong pada suatu malam. Lagi seminggu, kita sudah menjadi suami istri, kau akan pindah ke rumahku dan menjadi istriku yang kucintai dengan segenap hatiku. Sayang tempo seminggu itu harus disiasiakan, karena menurut ayahmu, dalam waktu seminggu menjelang pernikahan, lebih baik kita jangan bertemu muka supaya dalam pertemuan malam pengantin, lebih mesra lagi pertemuan kita. Leng Koan, belakangan ini hatiku rasanya tidak enak, ingin aku sekarang juga ikut ke kau. Entahlah, apakah ayah memperbulahkan atau tidak jawab si gadis. Mana boleh adik Koan, kata Tiam Hong ketawa. Kau baru dapat berkumpul dalam rumahku apabila sudah melalui upacara pemikahan yang syah di depan umum. Leng Koan tidak menyahut, ia tundukkan kepala sejenak. Ketika ia angkat pula kepalanya menatap Tiam Hong, tampak matanya berkaca-kaca menangis. Tiam Hong kaget. Hei, kau kenapa menangis? Adik Koan tanya si pemuda seraya memeluk si gadis dan menyekair matanya si nona yang berlinang-linang laksana bukeran mutiara. Ada apa-apa kau katakan saja padaku, adik Koan. Leng Koan tidak menyahut, ia susupkan kepalanya di dadanya si anak muda yang kokoh kuat rambutnya yang bagus dielus-elus oleh Tiam Hong dengan rumen yang menyayang. Sebenarnya seminggu lagi mereka akan melakukan pernikahannya. Berat sekali tampaknya mereka malam ini berpisahan. Dalam perjalanan pulang, Tiam Hong rasakan hatinya tidak enak. Ia ingat bakal istrinya tidak biasanya mengeluarkan air mata, tapi pada malam itu tampaknya sangat sedih dan ingin diajak pulang ke rumahnya. Ia curigakan ada apa-apa yang bakal istrinya tidak berani menceritakan kepadanya. Mendapat pikiran curiga itu, mau liut Tiam Hong putar lagi badannya kembali ke rumah bakal istrinya. Kali ini ia masuk dengan diam-diam, ia menggunakan kepandainya mengentengi tubuh, sehingga tidak seorang pun penjaga rumah Li In Chong tahu tentang kedatangannya itu. Dengan jalan berindap-indap, ia menghampiri kamarnya Seng bakal istri yang ia kenal baik letaknya. Ia pasang kupingnya mendengar orang bercakap-cakap di sebelah dalam. Koko, aku ini adalah adik kandungmu, bagaimana kau begitu tega mencemarkan diriku malam itu, kau menggunakan obat apa sampai aku tak berkuasa menahan rangsangan napsu berahiku? Kau benar-benar kejam, Koko, bukankah kau tahu aku bakal menjadi istrinya liut Tiam Hong? Untunglah aku. Sudah dekat kawin, kalau masih lama, apakah tidak menjadi kapiran kalau aku kedapatan bunting? Adikku, manis, kau selalu menolak saja kalau aku ajak main-main, maka aku sudah gunakan obat manjur, sehingga kau merengek-rengek memintanya. Hahaha. Liu Tiam Hong terkejut bukan main, ia mendengar orang yang bicara di dalam kamar itu adalah bakal istrinya dan engkonya, Li Kim Chiang. Ia gusar pada Kim Chiang yang sudah mengganggu dirinya Seng adik dengan menggunakan obat perangsang. Yang membuat Lengkoan menangis seperti ketakutan dan ingin diajak pulang ke rumahnya, rupanya si Nona takut diganggu engkonya lagi. Masih banyak gadis yang lebih cantik dariku, kenapa kau ganggu adikmu? Kau cantik, dan mencocoki seleraku, terpaksa aku mengganggumu. Aku ini bukankah adalah adik kandungmu? Kau benar-benar kejam merusak adik sendiri. Aku tidak kejam, sebab untuk seterusnya kau akan menjadi milikku. Koko potong Lengkoan. Bukankah seminggu lagi aku akan menjadi miliknya si orang Shilyu, bagaimana kau mau memiliki diriku? Hahaha, tertawa Kim Chiang. Adik Koan, bersetan sama si orang Shilyu, aku tidak izinkan kau menikah dengannya, kau harus jadi milikku selamanya. Koko, tidak, aku tidak mau. Sudah cukup dalam beberapa hari ini kau ganggu adikmu. Mulai malam ini aku sudah menjadi miliknya orang Shilyu, eh, Koko kenapa kau memaksa orang yang tidak mau? Koko, adikku manis, untuk apa kau meronta-ronta, tidak ada gunanya. Diam. Tapi Koko, aku takut. Adikku manis, kita rasakan kembali kesenangan manusia hidup di dunia. Koko, jangan, ah, Koko. Liu Tiam Hong sangat gelusar menyaksikan bakal istrinya telah dirusak oleh kakak kandungnya sendiri yang berhati binatang. Suara nafas yang mendengus-dengus saling susul dari kamar, seolah-olah minyak yang dituangkan ke atas api yang sedang berkobar. Meluap amarahnya Liu Tiam Hong, tanpa banyak pikir lagi, ia menendang pintu sekerasnya, hingga terbuka lebar. Li Kim Chiang yang sedang repot menyelesaikan babak terakhir, telah menjadi terkejut, ia melepaskan pelukannya pada adiknya yang ketakutan. Leng Koan masih sempat menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tapi Kim Chiang tidak keburu mengenakan pakaiannya lagi, sudah diserang oleh Liu Tiam Hong yang dalam gusar. Leng Koan mencelos hatinya melihat yang datang adalah siapa? Bakal suaminya yang telah memergoki perbuatannya yang nyeleweng. Ia menangis, tidak berdaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang hina itu. Sementara Kim Chiang melihat yang datang adalah Liu Tiam Hong, jadi sangat gusar. Dalam keadaan tidak sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya, ia berikan perlawanan kepada Liu Tiam Hong yang menyerang dengan bertubi-tubi. Manusia hina dan perat Liu Tiam Hong. Hanya wajahmu saja cakep, tapi hatimu lebih-lebih dari hati binatang buasnya. Adik sendiri dimakan. Manusia tidak tahu malu. Lebih baik kau mampus daripada membuat kotor nama keluarga. Liu Tiam Hong memaki sambil terus mencecar lawannya. Li Kim Chiang tidak balas memaki lantaran merasa salah. Ia hanya ingin menjatuhkan Liu Tiam Hong dan membunuhnya, namun si orang Shi Liu tangkas benar dan pandai bertelahi. Ia terdesak, akhirnya ia mencari jalan untuk meloloskan diri. Kim Chiang diam-diam mengeluh tak dapat lolos dan Liu Tiam Hong, serangan-serangannya makin lama dirasakan makin berat dan bikin ia tidak berkutik. Dalam putus asa, tiba-tiba muncul bintang penolong, ialah ayahnya sendiri, Li In Chong yang mendengar ribut-ribut telah memburu ke kamar lengkoan. Li In Chong ilmu silatnya tinggi, tidak sukar ia melerai dua harimau yang sedang bertempur mati-matian itu. Kalian berhenti bertempur, ada apa-apa, kasih tahu padaku untuk dibereskan. Dan kata Li In Chong seraya menyelak di antara dua orang yang sedang berkelahi itu. Terpaksa Liu Tiam Hong hentikan menyerangnya ketika melihat bakal mertuanya menyelak dengan gagahnya. Li In Chong heran dan malu melihat anaknya tidak berpakaian berkelahi dengan Liu Tiam Hong. Ketika ia hendak majukan pertanyaan, ternyata Kim Chi yang sudah tidak ada di situ, ia sudah kabur lari ke kamarnya sendiri untuk berpakaian. Setelah itu, ia keluar lagi, bukan menghampiri kamarnya lengkoan untuk menemui ayahnya, ia malah melenyapkan diri. Sungkan ia mempertanggungjawabkan perbuatannya yang hina di depannya Seng Ayah. Selamat menikmati.